Dengan bibit di edisi Sambangkapu Surabaya Nah saat ini saya sedang Berada di Jalan Tapak Siring 5B Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Surabaya Nah Di Jalan Tapak Siring ini Terdapat gang Sangat kecil Gang itu punya Satu Jalan Rel kereta api seperti yang Terlihat saat ini Nah jalur ini biasanya Dilewati oleh kereta api Bupeng untuk menuju Ke Balai Yasa Jadi Balai Yasa ini adalah Tempat atau menjadi Bengkelnya kereta api Di Surabaya, khususnya di kawasan Bupeng sini ya Nah yang akan kita Bahas disini adalah Bagaimana Masyarakat yang ada di sekitar Sini Setidaknya ada 74 Kakak yang tinggal di daerah sini Jadi bagaimana mereka Akhirnya bisa Beradaptasi dengan Kondisi setelah Yuk simak Inputannya Penduduk setempat menuturkan Bahwa kereta biasanya Berjalan Perlahan Menuju gudang Yang Terletak Di Ujung Jalan Pemukiman ini Kereta biasanya Hanya melintas Satu minggu sekali Atau Paling sering Tiga minggu sekali Untuk membawa Barang-barang bekas Untuk dimasukkan Kedalam gudang Pemukiman yang berdiri Di Lahan PT KA ini Sampai sekarang Masih ada Dan semakin banyak Kereta kejaran Ada Barang-barang Lebih dekat Tapi enggak Tiap hari Bawa tengin Ya Semibu sekali Kadang Ya enggak Mas Timbal Iya Bukur Anak-anak Sini Masya Allah Saya tahu Sekiranya Dua itu Udah Kereta udah lewat Ini Oh enggak Cuma Memang Ada Sewanya Oh Ngari dulu Jadi enggak ada Yang hamili Ya Di sini Enggak ada Makanya Mas Ada Kelurannya 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 Pacar Kelurannya Kecamatan 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 Ini Jalan Apa Berarti Saya Ikut Jalan 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 5D Yang Depan Berkantai Terus Sanchit Tragila Yang Berarti Ini Emang Iya Ong Ini Kan Ikut Depan Jalan Dekan Blok Sini Itu Tampak Cering Semua Yang Pelan Itu Ya Dari Sini Sebelah Sin Masjid Masuk Ke Sana Ke Apa Ke Barat terus ke timur panggungan karya tuh mbak bernyanyanya semurah bu, berinya berapa kakak? saya 74 kalau kereta lewat bunyinya gimana bu? rame gitu ya? ngebel-ngebel gitu ya, soalnya kan sepanjang jalan tadi ada yang jemur atau iya, kalau ada kereta datang ya saya panggung-panggung karena orang depan kan sepor-sepor gitu ya, saya nyambung sepor-sepor gitu meski ada di Gangbuntu dan memiliki lahan yang sempit, namun masyarakat yang tinggal di area ini selalu menjaga kebersihan terlihat dari kondisi di sekitar rumah mereka, tidak ada sampah sedikitpun yang berserakan hal ini lantaran mereka selalu konsisten menjaga kebersihan kalau orang atau warga masyarakat yang tinggal di dekat rile kereta, apa kan jenderung punya kehidupan yang kumuh ya bu? tidak nah, kalau di sini bu, gimana? tidak, banyak apa bu yang dilakukan supaya kebersihan itu tetap terjaga? ya saya itu mau, disini kan sudah ada tukang sampahnya saya kan kasih pengertian sekarang ada tukang sampah nggak boleh buang sampah sembarangan tolong, meskipun kayaknya kalau suara-sara kan ada orang-orang bakar bodong jati itu lho mbak itu pun saya marahi, tolong kok nggak usah bakar-bakar, itu dimasukin kresek jangan diambil tetang sampah soalnya bakar-bakar yang juga nanggup tetangga juga asapnya itu? iya, kalau timur kayaknya ada yang kubuh gitu mbak aku kubuh, saya itu paling terima kasih soal kebersihan ya bu iya, 8-9 orangnya ambil, tapi 1 minggu 3 kali oh 1 minggu 3 kali terus sempat numpuk dong bu sempat numpuk sampah atau? iya, kayaknya nggak sampah rumah tangga kan yang nggak sih mbak biasanya ditaruh luar atau disimpan di rumah ini ada tempatnya sudah dikasih, tempat dikasih kesamatan itu iya, makanya kan sekarang dulu orang-orang itu bahasa enaknya karena kan sudah nggak ada tukang sampah nggak boleh puluh ribu satu bulan mbak sekian hibutan sama kamu kali ini jadi jangan lupa untuk baca artikelnya besok di dalam masa buat kamu di poran surya, publish tanggal 18 Juli 2017 hari pertama oke, see you! harian surya, spirit baru jawa timur